Pembinaan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan instansi terkait diantaranya Kementerian Agama Kabupaten Tabalong dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membina POKJA I Sedangkan POKJA II bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan menangani POKJA III dan Dinas Kesehatan dan Jajarannya membina POKJA IV Hadir dalam acara pembinaan PKK di Desa Wayau Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong H. Syarif Hashifah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana H. H. Hormansyah Kepala Dinas Perikanan Muhammad Bugni dan Perwakilan Kecamatan Tanjung Kehadiran Tim Pembina diterima oleh Kepala Desa Wayau Rahmadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wayau di kantor PKK Desa Dalam sambutannya H. Hormansyah mengatakan dibutuhkan kekompakan untuk bergotong royong mendukung Desa Wayau sebagai Desa P2 WKSS Selain itu juga instansi terkait akan memberikan sejumlah bantuan kepada Desa yang akan dimanfaatkan oleh warga Desa H. H. Sharifah Shifah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam pembinaan ini mengatakan Desa Wayau Kecamatan Tanjung terpilih mewakili Kabupaten Tabalong dalam lomba P2 WKSS tingkat provinsi sebab merupakan pemenang lomba serupa di tingkat kabupaten Ketua Tim Penggerak P3 WKSS yang mana desa ini telah ditunjuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong H. Sharifah Shifah menyerahkan bantuan untuk kegiatan P2 WKSS dan gerakan sayang ibu untuk Desa Wayau Selain itu juga diserahkan bantuan bibit tanaman buah yang diterima oleh Kepala Desa Wayau Dari Desa Wayau Tim Liputan Pemkap Tabalong melaporkan Dari Desa Wayau Dari Desa Wayau